Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Perencanaan berbasis data Oke siap Dan seluruh ya seluruh pihak-pihak yang terkait dalam evaluasi Sistem pendidikan Indonesia Menyepakati ini bahwa Pahal berkualitas itu Ditentukan oleh Pembelajaran yang dilakukan oleh Satuan Pembelajaran kita Tadi dibilang Menyenangkan gak kegiatan main kita Membuat anak Merdeka gak Waktu dia bermain Gurunya mampu gak tuh Merancang kegiatan main Yang membuat anak itu Menjadi bisa kreatif Itu kualitas proses Itu paling penting Menentukan itu adalah kualitas proses Dimensi D Dan tidak hanya kualitas prosesnya Ada juga yang menentukan Kualitas pengelolaannya Pengelolaan itu teman-teman Bicara nampaknya dimensi E Itu adalah Pemimpinan kepala sekolah itu Gitu ya teman-teman yang Kepala sekolah mampu Melakukan manajemen Membuat iklim Belajar di sekolahnya itu Aman Nyaman Gitu ya Kemudian di dalamnya itu juga Ada layanan pengembangan Anak usia dini Holistik Integratif Di sana selalu secara berkala Ada pemantauan tumbuh anak Bekerja sama dengan puskesmas Ada PMT Pemberian makanan tambahan Bekerja sama dengan orang peruang Anak-anak itu memperoleh NIK Tepat kalau ada anak kita yang gak punya nih Dukcapit Maka Itu menjadi penentu juga Sebuah pahut berkualitas teman-teman Jadi pahut yang bermutu itu Pahut yang baik itu adalah Apabila Kualitas prosesnya Dan kualitas apalagi tadi Kepengelolaannya itu bermutu Untuk tahu nih Potret diri satuan kita Baik apa enggak Kita perlu melakukan evaluasi diri namanya EDS Evaluasi diri satuan Nanti evaluasi diri ini Akan mengukur nih Kualitas proses dan kualitas Kepengelolaan itu Jadi inilah yang nanti Akan menjadi profil kita Kualitas kita itu menjadi profil kita 5 September sampai 22 Oktober Pemerintah akan melakukan sulingjar Survei lingkungan belajar Sementaknya di seluruh Indonesia ini Sementak dilakukan Untuk apa? Agar teman-teman nanti Ikut berpartisipasi visi sulingjar Datanya nanti diolah oleh Diolah oleh teman-teman di bus riset Dan data itu akan menjadi Rapotnya teman-teman di 2024 Bantu pemerintah pusat punya data nasional Teman-teman jangan lupa ya Tanggal 25 September sampai dengan 22 Oktober Ikut berpartisipasi dalam sulingjar Kepala sekolah data ini menjadi data untuk menyusun kebijakan Bagi daerah data ini untuk menyusun program dan anggaran Dan bagi Kementerian di bus riset Data ini menjadi data untuk menyusun strategi Bagi seorang paut yang ikut sulingjar Dua tahun berturut-turut Sehingga nanti punya data ya Maka dia tidak perlu lagi melakukan akreditasi Cukup reakreditasi Mengapa? Karena sulingjar ini juga mengukur dimensi D Kualitas proses dan dimensi E Kualitas kepengelolaan Waktu akreditasi para asesor ini Mengakukan pengukurannya Melihat dimensi D Dan dimensi E Jadi kerangka evaluasinya mengacu pada dimensi yang sama BPD Lalu kamu ikuti sulingjar Agar nanti kamu siap diakreditasi Yuk lakukan penilaian secara berkala Sehingga nanti kita siap dimilai oleh asesor Ready? Siap jadi berubah peran Beran itu bawa perubahan Ini kesimpulannya ya teman-teman sebagai penutup BPD Ini adalah mekanisme Atau alat bantu kita Untuk mengetahui Mana aspek layanan kita yang masih lemah Mana yang masih cinta itu Sehingga kita tahu Untuk memperbaikinya Dengan cara kita melakukan kegiatan Rumuskan kegiatan Kalau memang kegiatan itu tidak mengurangkan agaran Itu cukup menjadi RKT Kalau yang mengurangkan agaran Lanjutkan ke RKT Dan jangan lupa simpan Dengan cara itu Kita punya budaya untuk melakukan refleksi terus-menerus Meningkatkan kualitas layanan kita Dan dengan cara itu pula Kita bisa menghajarkan kuat yang lebih baik untuk anak-anak kita Anak-anak itu Punya hak untuk mendapatkan layanan yang berkualitas Pemerintah berupaya untuk melindungi Anak-anak itu dengan cara kita melakukan PBD ini Oleh karena itu Ayo teman-teman yuk Kalau memang kita sudah memutuskan diri Untuk berada di pendidikan anak-anak usia gini Sebagai fase fondasi ya Anak-anak Berikanlah yang terbaik untuk anak-anak kita Jangan nanti kalau kamu tanya Allah SWT Apa yang kamu sudah berikan dengan ilmu Kita kan bisa dengan bangga ya Menyampaikan bahwa Aku sudah membangun anak ya Dengan karakter yang Yang mengenang Allahnya gitu ya Yang cerdas, komprensif gitu kan Insya Allah sempat-sempat di jalan kita Menjusup dengan Allahnya Cukup sekian sharing hari ini Semoga terus bersemangat Menjalani sisa kehidupan ini dengan sebaik-baiknya Karena apa yang kita lakukan Pasti akan diminta pertanggung jawaban di hadapannya Semoga Allah mempertemukan kita kembali di konten berikutnya Jangan lupa bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh